Hari ini saya bersama rekan-rekan dari tim Santri Peduli melakukan sebuah perjalanan mengunjungi seorang nenek-nenek yang tinggal sendiri di buku kecil tanpa anak dan sanak saudara Assalamualaikum 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 Terima kasih 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 Caya ngurun karena 80-an lebih? Lebih 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 Gila Aku maha minkah Aku maha Enggak di cahian Lepas 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 Masak mie juga harus pakai kayu Pakai kayu Nah beginilah Rumahnya Seadanya Barak kilo kita buka 5 kilo Barak kilo Caya minyak, gula Amal Sok susu libera agar Hei suap BENEH ENpir Uh KI dan hadiah Tiasa ke Polon. Jadi hari ini kita pula nama dan hadiah Tiasa ke Ramad Tiasa ke Jirang. Jadi menjijik ini saya yang merugakannya hati ini. Tapi saya juga bufrai di Banjar di kananak juga di Banjar Mumpa Sarehat Janganlah dendamili Barisa ibadah Sehat sehat ayo narek genung dama yang manfaat dunia akhirat yoteh pangtaan sepuh meron manakya ombu ditahunkan diajukkan ku pamarantah umah panggunga nge sepuh apungkur cep sepuh aneh ma'eh tapi kan tepika dikubur, dikubur ulah undur di dia, tahan ayo nak laksana meron manak ulah secara kebebasan aneh jauh ke batur cana ah, enak ngke ogenya lampirkan batur saknya anak ayo nama kebuktian sawur sepuh kan ayo numan tangung paka sepuh resek nulik ogen buktina ayo naka sadarik abik, weh, dibalong putra na e tak datenya ah, sepuh sepuh udur, dikahaya murus aneh ucap sepuh oh, siya ngeke oge ayo nge duduk buktina parah-parah alam bapaknya panah yang kama dikubur nah, itu anak yang kepejor ayo sepuh ke sindang sama cipana adu ngeceri kira ayo sepuh, dan busti cipadit abah, ulasa sawuran gitu penahal ke bapak bapaknya hendai di duung ke dia ke pondak buan abah mandi di tumisah ya, ya mah jangan si iuk masak iuk ayo jangan si iuk masak iuk cip abah teker maut sepuh pejorulah di siak-siak dulu urmane oi ah, mbak umo aricet itu mah ceknut di balong ceknut siasisi lah, pedah kumah adu bebera anak lain cipi lain lah kitu mana cek adu nge ayo nge maut oge cenah kamari magah gud ceknut nyahuan nyahuan acan padahal mah itu mah lembur kebina-bina di balong aja na'abah puluhan tahun sugan gus meclengkin rokrak masya ijuk mah nungingga kakakun hunyuran kolot ker kolot di pendempisan gitu aja ya Allah tenyecewokan teki-tukil hari man sang babak ibu kepoi kakaditeh nulak campeng padahal awewek itu ay cek batur cek bebenerna cekrura ya, mana ulah kitu saka anu capek saka anu ripuh etak na kudusyoboh nah, dah kuring mata tuh hoyong-hoyongan ih kebon dah abih oge berendirikian ih ku Allah mah gak wapasihkan kaditu mah urangnya tiunyiksak mahne cek baparurah nurri dia dah, he he hayang kabeh di bawa ke ditu ke balong jumbae, cek winkies di bawa urangnya mau mawanangan, mau mawanangan ayuma pas ditinggalkin itu taslami berarti? Nah, ini, wah, memang. Itu juga, Abah, megas, sebarang tahun, mah. Gus lima tahun, maburi. Di kantung, keempat, keempat, ada hari emak di Bandung. Maup, nah, diputra, anu agung, anuti abah, emang. Nah, di canak, 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 atut cuang hijisaywangwe, canak uak, canak efli, canak kuadik, Mereka akan menjaga diri ini. Dia tidak akan menjaga diri ini. Hari datang kali itu, saya mau... ...untuk waktu jam tidur juga... ...wengi... ...angkat kali itu ke Bandung. Ini... ...mana adik saya. Kasihkan anak... ...pupu saja. Anak... ...sini... ...sini... Entah apa yang tersirat di benak hati si nenek... ...beliau bisa setegar itu. Meski remuk hati ini menaksikan pemandangan yang mengharukan... ...dari kisah hidup sendiri... ...kami berusaha untuk tegar. Setelah berbincang-bincang beberapa menit lamanya... ...pesan si nenek kepada kami hanya satu. Sayangilah kedua orang tuamu... ...karena tidak perlu modal besar untuk menyayangi kedua orang tua. Menyayangi kedua orang tua tanpa modal sepeserpun. Pesan dan amanat si nenek... ...membuat kami menangis. Hati ini bergetar. Apakah kami bisa sekuat dan setegar si nenek? Sebelum pamit untuk pergi... ...kami terlebih dahulu melihat keadaan kamar mandi si nenek. Ternyata... ...kamar mandinya kosong tanpa air. Akhirnya kami memberanikan diri untuk bertanya kepada si nenek. Kata si nenek untuk mengisi air di kamar mandinya... ...ia harus menunggu air hujan tiba. Atau tidak harus rela berjalan jauh beberapa kilometer... ...untuk mengambil air ke tempat air kecil di tengah pesawahan. Akhirnya kami berjalan menuju pesawahan. Bahkan... ...jalan menuju ke tempat air beda dengan apa yang dibayangkan. Jalanan setapak di dalam hutan yang licin... ...membuat perjalanan kami sedikit terhambat. Kami berhati-hati... ...sambil hati ini terus bertasbih menguji sang pencipta. Alangkah kuat dan tabahnya hati si nenek... ...bisa menjalani hidup yang berat ini. Bahkan? Abang berlain. Bahkan iya iya budak saha iya abis tipe santren ooooh iya iya oh suhanteh lu tiii iya iya tiii tt kanan mhm 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 mm mhm p mhm mhm Terima kasih. 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 Terima kasih.